Suatu hari ia pergi ke hutan untuk berburu Ia mendengar suatu suara Ia pergi ke tempat suara itu Ia melihat ada tujuh gadis yang sedang mandi Ia mengambil salah satu selendang gadis tersebut Akibatnya, sang gadis tidak dapat pulang Ia pergi bersama Jack Taro Dan akhirnya mereka menikah Ia mempunyai kelebihan Salah satunya adalah dapat membuat sebuah kornasi hanya dari satu biji padi Asalkan tidak ada yang mengetahui hal itu Itulah sebabnya Jessica Mirna melarang suaminya untuk membuka tanah kanasi Namun Jack Taro tidak sanggup menahan rasa penasarannya Dia membuka tanah kanasi itu Dan sangat terkejut karena hanya ada satu biji padi di dalamnya Akhirnya Jessica Mirna kehilangan kesaktiannya Ia pun pulang ke kayangan kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!